Oke, balik lagi bersama gue Iqbal di Ogertalk. Kalian kita udah kedatangan tamu spesial nih. Mungkin lebih baik nih, lebih afdol kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Sharon. Halo, Sharon. Ini manggilnya Sharon ya? Iya, manggil Sharon aja. Oke, ini aku panggilnya Sharon ya. Nah, buat teman-teman, kalau belum tahu, Sharon ini adalah salah satu dari first generation-nya Ogert, betul? Iya. Iya. Boleh kasih tahu kita nggak nih, gimana rasanya menjadi first generation-nya Ogert? Seru banget sih, soalnya benar-benar kayak ada komunitas sendiri juga. Terus pas itu, ikutnya juga nggak sengaja sih sebenarnya. Soalnya waktu itu kan aku ikut volunteer gitu di salah satu acara Enim. Nah, terus aku ketemu sama Koipang di sana gitu. Jadi, dipertemukan dengan Ogert secara tidak sengaja gitu. Iya. Nah, apa nih yang membuat Sharon tertarik dengan Ogert? Ini kan artinya belum masuk ya. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Itu waktu tahun 2015. Jadi itu lagi ada acara. Acaranya tuh waktu itu di PRJ, terus aku jadi volunteer main foe, force of will. Force of will, oke. Oke, artinya kalau 2015 itu satu tahun setelah Ogert kebentuk ya? Iya, benar. Nah, gimana tuh tertariknya dengan Ogert? Soalnya kan aku juga, di sana kan aku ngajarin orang buat main force of will ya. Terus abis itu, karena kebetulan dulu kan Ogert adanya di Kelapa Gading. Nah, aku juga rumahnya di Kelapa Gading. Nah, Koipang itu ajakin. Katanya kalau Sabtu Minggu kita rame kok main aja ke Ogert. Katanya gitu. Yaudah aku kesana. Emang sih awalnya semuanya cowok semua ya. Kayaknya aku cewek cua. Dikit deh. Kayaknya tiga atau sampai lima orang doang. Ceweknya dulu aku kalau main itu sama Bunda. Terus sama Cijesi, sama Moira. Terus sama, oh kadang Adeline juga suka dateng yang cosplayer itu dulu. Ya terus dia kayak main juga. Tapi juga mainnya malem-malem datengnya. Pas lagi weekend gitu. Casual doang gitu ya? Langsung dateng aja waktu itu awalnya masih malu-malu lah gak mau main dulu. Iya, iya, iya. Terus diajak kue lain. Seru yaudah. Jadi hampir seminggu sekali lah dateng buat kesana gitu. Jadi rajin gitu. Ya rajin. Kalau gak kerja aku kesana. Mantap, 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 mantap. Nah, gimana nih dulu ya? Ini dulu ya kita ngomongnya. Suasana di dalam ogre kan mungkin ada sedikit perbedaan kan ogre dulu sama ogre sekarang. Atau sama aja? Kalau ogre yang sekarang aku kan belum mampir-mampir lagi nih ke tempat yang buka toko baru. Jadi aku belum tahu ya mungkin juga semuanya udah lebih kecil dari aku gitu. Terus kalau misalnya ya gitu. Kalau yang kemarin ini sih bener-bener friendly banget. Terus kekeluargaan banget. Mau curhat apa aja bisa. Percintaan juga bisa waktu itu. Sampai ngomong-ngomong Pak Isang ya kan. Terus kita tuh bisa. Mall tuh udah tutup semua. Kita bisa sampai masih jam 2 pagi kita ada di dalam mall. Kita masih kayak main kartu, main board game gitu waktu itu. Waduh, waduh, waduh. Itu apa? Sampai jam 2 malem loh. Iya, iya. Karena kayak aku nonton bioskop ke atas gitu. Aku turun, mereka masih pada main. Oh, kira-kira udah pulang semua ya? Iya, tapi ternyata masih main dan cuma counternya ogre doang yang buka. Ini emang udah tutup semua gitu. Iya, iya, iya. Ini kayaknya ada kesamaan sih. Sebenernya ogre nggak pernah berubah menurut aku ya. Kalau dari cerita Sharon ya. Soalnya di Ogre sekarang juga keluarganya masih tetap terjaga banget. Bahkan kan mungkin Sharon tahu kan. Ogre sekarang udah ada di mana-mana nih. Bahkan yang terbaru ada di Bogor. Oh, iya, iya. Sempat lihat sih update-nya ya. Di Jakartanya juga ada di Puri sama Puit juga ya. Iya, bener banget. Ada di Depok juga tuh. Bahkan di Palembang Surabaya ada juga nih, Ogre. Iya, udah ini banget ya. Rawe banget sekarang anak-anaknya. Iya, nggak tahu sih udah berapa ratus anggotanya ya. Dulu cuma berapa puluh ya waktu jaman Sharon ya? Iya, dulu cuma beberapa puluh doang. Terus pas itu juga itu kita masih kecil-kecil semua. Masih jaman masih kuliah, SMA gitu. Main di sana. Iya, iya. Sekarang udah regenerasi lagi, Ogre. Tapi kalau main sampai subuh nih, sampai jam 2 itu kayaknya nggak akan pernah berubah sih. Soalnya kan kita apalagi kalau turnamen tuh, waduh turnamen itu bener-bener latihan banget gitu. Iya, iya. Apalagi kalau lagi buka kartu ya. Kayak lagi itu, apa sih namanya? Yang pokoknya tuh kayak mereka semua beli satu kotakan, terus kayak buka rame-rame gitu. Oh, ini berewek-rame unboxing gitu. Iya, bener. Berewek itu sama banget sih kalau lagi berewek. Apalagi kalau buka satu case gitu. Iya, iya. Bener. Kalau buka satu case tuh kayak Koipang yang kayak udah bandar ya. Oh, iya. Jadi kayak tradisi di Ogre kalau gitu. Iya, iya. Bener. Kayak tradisi masih. Nah, kalau Sharon ketemu Koipang sendiri gimana awalnya tuh? Waktu itu dia bos aku dong jatohnya. Soalnya kan aku buka, eh aku itu jadi volunteer itu kan yang buka konternya itu Koipang, Force of Wheels. Awalnya aku kaget sih ketemu. Soalnya kan ya gitu ya, kayak mafia-mafia gitu awalnya. Oh, tinggi, besar gitu ya. Gondol. Iya, iya. Iya, iya. Terus kayak ya udah jadi karyawan di Ogre itu ngomong, tuh tuh itu bosnya gitu. Awalnya aku gak berani ngajak ngomong ya, kayak emang gila aja gitu. Terus taunya diajak ngomong sama Koipang, sama bunda juga. Terus aku juga main sama anak-anaknya juga. Oh, yaudah aku udah tau. Maksudnya tuh don't bad, don't cat book by the cover sih. Kaget sih awalnya kayak, ini Koipang serem gak ya gitu. Ternyata enggak. Tapi ini bukan serem aja loh yang ngomong kayak gitu. Bahkan semua orang yang pertama kali kenal Koipang pasti gitu. Oh, iya, iya. Tapi iya sih, takut gitu ya. Kan gitu banget kan. Besar, gondrong, pasti takut semua. Nah, setelah kenal Koipang mungkin ada suatu momen gitu yang gak akan terlupakan sama serem. Kalau momen gak terlupakan sih sebenarnya banyak ya. Soalnya kan kita suka, kadang waktu itu ada yang buka puasa bareng. Terus sampai ada yang sahur bareng, jadi mereka tuh gak sampai pulang. Jadi sampai jam 4 pagi masih banyak di ogre. Itu sih retawanya nginep sih itu namanya. Iya, iya, bener-bener. Nginep di ogre sampai. Tapi itu waktu itu pernah kayak, Koipang itu kan susah banget ya disurprisin. Nah, kita tuh diem-diem datengin dia di restoran lagi makan sama bunda. Jadi kita cuma catan sama bunda doang gitu. Dan itu Koipang bener-bener gak expect sama sekali. Soalnya kita ketahuannya tuh masih ada di toko gitu. Terus taunya tiba-tiba kita udah di tempat dia. Dan itu kan jaraknya jauh ya. Jakarta Utara sama Jakarta Selatan. Nah, Koipang tuh di Jakarta Selatan waktu itu. Terus dia sampai sekarang tuh masih tetap ngomong kayak, Coba lu doang nih yang bisa surprisin gue kayak gitu. Itu prestasi ya. Prestasi sebagai anggota ogre. Iya, iya. Bener-bener. Nah, terus apa lagi nih? Momen-momen yang gak terlupakan dari kebersamaan bersama ogre? Oh, waktu itu aku pernah nemenin sih. Aku kan gak pernah ikut turnamen gitu ya. Aku pergi ke Bandung rame-rame sama anak-anak ogre. Waduh, jalan-jalan ya? Iya. Terus sama sempet ke Tanggerang juga waktu itu. Buat ke turnamen juga. Ya udah, kita jalan-jalan aja gitu. Cuma gak nginep sih kayak langsung hilang. Iya, iya. Pengen sih kalau jalan-jalan bareng ogre kita. Soalnya Koipang juga itu waktu ogre Palembang baru buka tuh. Nganjakin anak-anak ogre yang di Jakarta ke Palembang. Mungkin ada kayak tujuh atau delapan. Jadi bener-bener dateng ke toko Palembang gitu. Ke ogre Palembang. Waduh, keren ya. Ini nih baru nih. Panutan. Iya, iya. Cuma-cuma nanti bisa turu bareng ya. Rame-rame kemana gitu ya. Kalau semuanya udah selesai nih. Aduh, kondisi sekarang udah kacau-kacau. Tapi ntar... Iya, mudah-mudahan. Iya, aku insya Allah tanggal 25 atau 26 ke Jakarta tuh. Semoga kita ketemu nih. Wah, boleh-boleh. Kalian nanti aku hampir ke Yampuri. Soalnya kan aku belum absen-absen nih. Dicariin terus aku. Iya, iya. Kebetulan aku fokusnya ntar latihannya di Yampuri. Soalnya kan ya deket-deket. Tepat tinggal lah kalau di Jakarta sana. Semoga bisa ketemu bareng-bareng. Dengan kota first generation yang lain nih. Soalnya kan ada juga tuh. Selain Sernada, juga Moira kan. Kemarin aku ajakin podcast juga. Oh ya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah, tadi kan momen-momen yang tidak terlupakan. Nah, kalau ini yang aku mau tanyain, selama di Ogre nih, ada nggak mungkin kayak deket sama satu orang gitu? Ada teman-teman mainnya lah gitu? Aku main rame-rame sih. Oke, nggak misah-misah gitu ya mainnya ya. Soalnya kan aku awalnya kan emang main tuh foe. Cuma aku kan nggak main funguard juga. Aku nggak main magic juga. Jadi aku kalau datang tuh lebih main board game. Jadi kalau ada board game baru, kan kita main rame-rame ya. Jadi aku mainnya sama yang rame-rame aja. Cuma sekarang mereka udah pada pindah. Udah ada yang ke Bali. Udah ada yang ke... Mana ya keluar? Pokoknya tuh kayak udah out of risk banget. Jadi aku juga udah nggak tau mereka udah kemana sekarang. Aduh, sayang banget ya. Padahal itu seharusnya nih... Saran ya mungkin buat Koipang nih didengerin nih. Semoga, semoga didengerin. Adain kayak reunian ogre first generation gitu. Wah, pasti seru banget. Wah, iya sih. Seru banget. Soalnya kan juga kayak Moira sama Cahya kan sempat langsung kuliah kan. Terus juga ngekos. Jadi dia udah nggak main lagi ke toko gitu. Iya, seandainya. Tapi aku nggak ada foto. Mereka juga ngasihin foto-foto juga nih sama aku nih. Kebersamaan waktu masih di ogre lama ya. Kalian bilang itu apa sih kalau dulu ogre lama apa gimana dulunya? Soalnya kan kalau kita sebutnya kan ogre puri. Artinya tempat di sana apa bilangnya? Ogre gading sih harusnya. Ogre gading ya dulu. Dulu kan tokonya cuma satu ya. Cuma itu dulu. Karena udah banyak toko ogre. Iya, waduh. Sangat berkembang sih. Mungkin karena emang asik banget sih buat ngobrol-ngobrol ke keluarganya juga asik. Terus mau cuma sekedar datang doang curhat-curhat juga semuanya juga open gitu. Iya, iya. Aduh penasaran sih gimana sih ogre yang dulu gitu. Coba tanya sama Koipang tuh. Waktu itu kan Koipang pernah bikin acara di maunya juga. Jadi dia bikin acara tuh seminggu full. Itu ogre ex-mall artagading deh. Aku juga jadi volunteernya waktu itu. Kayak ada videonya deh. Coba tanya sama Koipang. Itu kayak ada lomba cosplay. Terus kita ada bikin-bikin bando-bando. Terus kita ada turnamen Vanguard juga. Itu kalau nggak salah di-video-in deh. Ada video grafernya gitu. Aduh, jadi itu ogre kerjasama dengan satu mall gitu. Iya, iya. Bikin event besar gitu. Iya, kita bikin event besar. Jadi kita ada lomba cosplay. Ada turnamen Vanguard. Terus kita juga bikin kayak art and craft. Jadi kayak bikin-bikin bando. Bikin kayak tanah liat gitu-gitu. Jadi itu full selama seminggu. Tapi kalau turnamen sama cosplaynya itu cuma Jumat Sabtu minggu doang. Kalau yang Senin sampai Kamisnya itu yang kayak... Ya, itulah banyak sponsor-ponsor juga sih datang waktu itu. Hebat sih. Itu komunitas yang bisa ngadain event satu minggu full ya jadinya ya. Iya, iya. Satu minggu full di mall waktu itu. Wah, keren-keren. Soalnya kita ogre Palembang sih pernah juga kerjasama dengan mall di Palembang. Tapi itu cuma dua hari. Minggu sama ini Sabtu sama minggu doang. Tapi aduh, gak habis pikir sih bisa satu minggu full itu. Iya, iya. Satu minggu full kita. Soalnya kan sekalian buka toko ogre tecil di bawah. Jadi di atas buka, di bawah juga buka. Oh, jadi kayak cabang gitu. Lantai satu sama lantai berapa gitu. Iya, iya. Waduh. Iya, itu ada ponternya di bawah waktu itu. Terus juga ada promo-promo apa gitu. Jadi rame, rame banget waktu itu yang datang. Waduh, seru dong. Aduh, ntar lah cobalah suruh Bang Ipang lagi. Bikin kayak gitu buat sekarang. Iya, iya. Itu tahun berapa tuh eventnya? Itu kayaknya 2016 deh. Soalnya aku kan ikut ogre itu 2015 akhir. Kayak bulan 10 gitu eventnya. Nah, terus beberapa bulan kemudian kayak diajakin aja yuk jadi volunteer lagi gitu. Jadi langsung bikin event seminggu full gitu. Aduh, cobalah sudah hampir lima tahun artinya ya event itu. Iya, itu sudah sih belum ada lagi sih eventnya kayak gitu. Aduh, aduh, aduh. Tolong nih Bang Ipang bikin event kayak gitu lagi. Iya, iya. Biar seru-seruan nih kita. Iya, bener-bener. Kalau bisa ada undangan ke semua ogre yang ada di Indonesia nih suruh datang. Biar Indonesia tahu nih seberapa besar ogre itu. Kan kita, ya kalau masalah turnamen kan jangan dipertanyakan lagi lah. Ogre kan sudah banyak menjuarai. Nah, ini kita kasih lihat nih bahwa ogre itu bukan cuma komunitas doang. Bahkan ogre itu sudah menjadi keluarga. Aku juga Aku jadi volunteer lagi gak apa-apa nih. Wih, mantep nih nih nih. Ini janji ya, janji ya kalau ada event kayak gitu. Iya, aku jadi volunteer lagi. Iya, semoga saja bisa kayak gitu. Amin, amin, amin. Waduh, ini Jadi cerita dari Sharon ini bener-bener ini loh. Soalnya waktu Cahaya sama Moirnya gak ngasih tahu kalau ada event kayak gini. Oh, mereka soalnya kan juga waktu itu masih FMI ya. Jadi datangnya juga cuma Sabtu Minggu kalau masalah. Kita kan yang udah kuliah, kerja. Gak jelas kita setiap hari. Jadi gak datang. Semoga sampai tengah malam gitu. Bahkan kita tuh sampai yang nyusung itu loh kayak. Kursinya. Oh, buat duduk dan segala gitu. Buat turnamennya gitu ya? Iya, iya, iya. Kita bikin denanya. Kita sampai nungguin sampai jam 3 pagi. Cuma aku gak nungguin sih sampai jam 3 pagi. Yang cowok-cowok doang waktu itu. Kayak mereka nungguin buat nyusun ininya dena. Oh, nge-loading bareng. Iya, nge-loading bareng. Terus nyusun-nyusun gitu. Wow. Mereka sampai subuh deh. Gila. Soalnya aku juga pernah sih kayak gitu waktu di Palembang ya. Aduh, aduh. Keren banget, keren banget. Apalagi mal di Jakarta besar-besar ya? Iya sih. Warta Gading lumayan lah. Aduh. Coba lah. Ntar lah sekali lagi. Coba lah. Penasaran banget. Iya, di Jakarta ya. Jadi bersuah-ogel tuh datang di Jakarta semua ya. Iya, tapi ya itulah musuh kita sekarang kan satu sama semualah musuh kita. Jangan ditanya lagi. Iya, ada. Ya, tunggu semuanya lebih baik lah. Iya, amin, 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 amin. Oke lah, kita coba tanya lagi yang lain nih. Tentang Moira nih. Kan udah kenal Bang Ipang itu kita buletin kurang lebih 5 tahun ya. 4 sampai 5 tahun. Iya, bener. Pernah diajarin TCG apa aja nih, Bo? Sama Bang Ipang. Nggak mungkin nggak diajarin TCG. Aku udah lupa sih. Tapi aku ya pasti diajarin Vogue. Karena waktu itu aku harus ngajarin orang juga. Vanguard diajarin sih. Coba emang aku nggak gitu tertarik sih. Jadi yaudah asal main doang. Oh, casual gitu? Iya, casual aja. Kayak kalau emang lagi pengen main, main. Itu juga minjem orang punya. Aku nggak punya. Nggak apa-apa, nggak apa. Yang penting tahu. Tahu cara mainnya. Iya. Terus dulu tuh yokai wots ya. Ada yokai wots ya sih. Oh, ada TCG yokai wots ya? Aku ada jatuh dulu. Iya, kalau nggak salah. Kayaknya ada. Soalnya waktu itu aku tuh langsung dikasih kayak bundlenya gitu. Kayak satu deck gitu. Itu tuh buat main yokai wots. Kalau nggak salah ada deh. Wah, baru tahu ada TCG yokai wots. Iya, kayaknya ada deh. Soalnya aku ingat kan di Ogre Gading juga ada TV. Kita semua tuh suka nonton anime bareng juga di toko kan. Nah, terus yaudah sekalian. Itu meracuni secara tidak langsung tuh. Iya, iya, iya. Bener-bener. Itu kayak nonton, terus ada bilang, oh iya kita ada TCG-nya, terus sambil main juga gitu jadinya. Oh, jadi tiga ya. Tiga TCG yang diajarin sama Bang Ipang. Iya. Nah, yang paling intens diajarnya apa nih? Waktu itu Vow. Soalnya waktu lagi jaman aku masuk itu Vow tuh lagi bener-bener ramai banget ya yang main. Apalagi ada kartunya dia. Ada kartunya Ko Ipang. Oh iya, tetap tau-tau-tau itu. Iya, yang namanya tuh Grim Reaper kalau nggak apa-apa. Iya, Grim Reaper tuh. Waduh. Ini, Sharon ada kartunya? Enggak, aku nggak dikasih. Soalnya dia kasih yang ikut turnamen doang. Aduh, sayang banget. Aku juga pengen sih itu waktu di Palembang dikasih tau sama Bang Ipang. Kan ini nih kartu Vow. Gambarnya Art Bang Ipang. Kita nggak percaya awalnya kan. Oh iya, iya. Pasti kasih lihat. Bener dong, kata aku. Iya. Aduh, keren. Lihat belakangnya dong. Kan belakangnya udah bener-bener rambutnya Ko Ipang. Iya, bener. Aduh, aduh, aduh. Itu kalau nggak salah Bang Ipang ini satu-satunya ya. Satu-satunya orang Indonesia yang dibikin kartu khusus sama ofisial. Iya, bener. Itu pas aku lagi baru masuk, itu kartunya baru rilis waktu itu. Baru ada gitu. Jadi Ko Ipang kayak baru bagi-bagiin gitu. Kira-kira berapa ya harganya sekarang ya? Wah. Udah nggak ada lagi. Apalagi kartunya udah nggak dirilis, terus ditambahin tanda tangan Bang Ipang tua. Iya, iya. Langsung jual. Waktu itu tapi dulu aja mahal loh. Dulu kayak, dulu mahal loh. Hampir berapa ratus ribu. Lah udah bawa hampir sejuta waktu itu kalau salah. Waktu itu tapi itu sengaja. Anak-anak pada bilang, Tanda tangan dong, Tanda tangan dong. Waduh, investasi tuh anak-anak tuh. Iya, iya. Terus nggak tau kalau sekarang. Mungkin udah lebih tinggi lagi. Dua juta mungkin tembus kali ya. Bisa jadi sih. Tanya Ko Ipang. Aku rasa ada tuh di rumah satu. Mungkin yang kayak, kalau Pokemon kan ada giant card gitu kan. Oh iya, iya. Mungkin di rumah Bang Ipang ada tuh. Giant card dia sendiri. Bisa jadi tuh. Terus di bintai. Iya, soalnya kalau dulu kita tahun baruan juga di rumah Ko Ipang. Gimana tuh? Seru nggak? Seru banget sih. Soalnya rumah Ko Ipang kan gede banget ya. Terus kita baru-baruan di sana. Terus dia ada ruang gymnya. Ada ruang gym tapi tidak pernah tersentuh. Karena dia tidak pernah gym. Ada ruang gym. Bang Ipang makan mulu ya. Iya, bener. Zaman main Pokemon. Main Pokemon bukannya jalan kaki. Dia naik mobil. Waduh. Oh, Pokemon Go ya? Iya, bener. Pokemon Go ini naik mobil. Minta bunda yang nyetir si Ko Ipang ya, Maya. Aduh, kacau-kacau. Soalnya, cerita lagi nih. Waktu di Palembang juga kayak gitu. Yang lain pada latihan. Latihannya dia makan pempek. Iya. Wah, enak tuh. Berarti pempeknya enak. Dia kalau makanan enak gitu. Palembang kan wisatanya wisata kuliner. Kita nggak ada gunung, nggak ada lautan. Jadi kuliner aja nih. Kasian banget, Palembang. Terus lagi nih. TCG yang tadi nih. Kan diajarin Fou sama Bang Ipang. Sudah sampai mana nih? Udah bisa kan Nyusundek sendiri? Enggak sih. Enggak sih. Karena akhirnya tuh Ko Ipang tahu aku juga cua demen main board game doang sebenernya. Buat dateng tuh main board game. Nonton ending bareng gitu. Jadi tidak ada yang memaksakan untuk merubahin TCG saat itu. Nah, bener banget tuh. Bener banget. Soalnya di Ogre kan tidak ada pemaksaan kan. Baik itu kalau mau masuk Ogre ataupun selama di dalam Ogre tuh nggak ada paksaan nih. Mau, ayo-ayo main TCG ini aja. Main TCG ini aja. Iya, iya. Bener-bener. Paling coba kayak, oh kalau mau main kita ajarin gitu. Yuk main bareng gitu. Tapi kalau nggak tertarik, yaudah. Terserah mau main apa. Dateng, yaudah dateng. Say hello, ngobrol-ngobrol gitu aja sih kalau aku akhir-akhirnya. Iya, bener banget. Bener banget. Waduh. Ini seru sih sebenarnya cerita dari Sharon, tapi takut videonya kepanjangan. Mungkin kita sudahi dulu sampai di sini. Mungkin next kita undang lagi. Jadi ada part keduanya nih, podcast bareng Sharon. Boleh, boleh. Jadi ditungguin aja kalau videonya rame, kita bakal bikin part keduanya. Soalnya banyak banget loh cerita yang belum disampaikan sama Sharon nih. Tentang Ogre First Generation. Iya. Iya, jadi ditungguin aja nih. Oh iya, ini mungkin penutupan nih. Kayaknya nggak abdul kalau aku nggak tanya kayak gini. Buat teman-teman di luar sana yang masih takut ataupun ragu join ke Ogre. Nah Sharon ada nggak nih sepatah dua patah katah buat mereka? Jangan takut. Emang kalau lihat koipang pasti kita takut juga. Cuma ajak ngobrol aja. Semua cowok, emang pasti kalau buat cewek takut sih. Karena lebih banyak cowoknya ya dibanding ceweknya. Tapi mereka semua friendly kok. Semua mau ngajarin, semua juga mau nemenin main. Even coba main broad game doang gitu. Jadi join aja di Ogre. Iya, coba aja dulu ya join ke Ogre. Eh jangan langsung join nih kalau memang masih ragu. Datang aja dulu ke Ogre. Main bareng sama Ogre. Benar, main bareng dulu. Nanti kalau seru baru nanti datang juga sekali. Iya bener banget, bener banget. Oke lah kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terus dukung Ogre. Karena Ogre sekarang ada di mana-mana nih. Ada di Ogre Puri, Ogre Bekasi, Ogre Citra, Ogre Pluit, Ogre Depok. Untuk di luar kotanya ada Ogre Palembang, Ogre Surabaya, dan juga Ogre Bandung. Dan selamat buat Ogre Bogor yang baru ini, baru launching nih. Baru launching berapa hari yang lalu malah. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita nambah banyak lagi nih. Bahkan sebisa mungkin nih, insya Allah, ada Ogre dari Sabang sampai Maruki. Kalau bisa nih. Amin. Amin, amin, amin. Oke lah kalau gitu, akhir kata, for the heart. For the heart. For the heart. For the heart. For the heart.